Halo Dania, selamat datang Dania Hai semuanya Apa kabar Baik, banyak banget tadi Dania mana nih, Dania mana Ya ampun, udah pada nungguin ya Iya udah pada nungguin, udah pada sabar Jadi sebelum kita mulai, aku mau kasih James dulu nih Buat Dania Oke, jadi sebutin Tapi dalam, cepet ya Sekali-sebut ini Satu biru Dua biru, sampai sepuluh biru Oke Tapi cepet ya, kesempatan Dania cuma ada Satu kali doang untuk mengulang Fokus ya, fokus Iya, iya, iya Satu biru, sampai sepuluh ribu Biru Beribu Oke Oke, bisa Sobat, sobat teman-teman bisa melihat nih Kita nilai Dania Oke, siap Tiga, dua, satu, mulai Satu biru, dua biru, tiga biru, empat biru, lima biru, enam biru, tujuh biru, lapan biru, sembilan ribu Sedikit lagi Sekali lagi Itu sama sepuluhnya bareng gitu Iya, sekali lagi coba ya Aduh Iya Oke Tarik nafas, oke Siap Tiga, dua, satu Satu biru, dua biru, tiga biru, empat biru, lima biru, enam biru, tujuh biru, lapan biru, sembilan biru, sepuluh biru Yeay Berhasil Berhasil Oh, tapi tenang, bukan cuma ini doang, ada satu lagi Apa tuh? Oke, sebutin cepat lagi ya Kencur Kencur, cangkir, cengkeh Kencur, cangkir, apa? Cengkeh Cengkeh Kencur, cangkir Cengkeh Cengkeh Iya Oh my god Oh my god, oh my god Oke Gak bisa sumpah, ini aja udah lupa awalnya Kencur, cangkir, cengkeh Kencur, cangkir, cengkeh Cengkeh Kencur, cangkir, cengkeh Eh, bisa buat 21 pada nyemang hati nih Semangat dan semangat katanya Oke, bisa ya Tidak bisa Kencur, cangkir, cengkeh Kencur, cangkir, cengkeh Yes Iya, udah cepat Oke Siap ya, dicoba dulu Tiga, dua, satu Kencur, cangkir, cengkeh Kencur, cangkir, cengkeh Oke, pokoknya dulu Agak susah ya Iya, segera-segera Terima kasih Dania Sudah mengikuti Games Receh ini ya Dania, gimana nih kabarnya nih Selama bulan ramadhan ini Dan tentunya Di tengah pandemi ini Alhamdulillah baik Dan Ya, karena puasa juga Jadi, ya Mau gimana lagi Kita harus bawa have fun aja kan Jadi aku diselingin sama kayak nonton Terus Main bareng keluarga Main bareng Kucing-kucing aku Gitu-gitu aja sih Jadi semua Terus Selama Dania di rumah aja Sempet mati gaya gak sih Atau Wah, gue nemuin hobi baru nih Saking lamanya di rumah gitu Aduh, kalau udah mati gaya Mati gaya banget sih Udah sampe Harus apa lagi ya Sampe Ada hal-hal apa Di rumah yang aku baru tau gitu loh Oh, ternyata rumah aku tuh kayak gini Saking baru taunya gitu Kayak Saking biasa gak selama ini di rumah Jadi mengenal sisi rumah ya Tapi sempat ngomong sama tembok gak? Enggak, masih aman Oh, masih aman ya Kirain sempat ngomong sama tembok juga Atau temboknya dinama-namain Bendanya dinama-namain Saking gabutnya Tas sih Paling ngobrol sama tas Arisan bareng Itu Arisan bareng gimana ceritanya sama tas? Udah stres, udah gak bisa Seru banget ya Terus Apa sih Dania yang membedakan Ramadan tahun ini dengan Ramadan sebelumnya gitu loh Menurut Dania Yang membedakan Ya pokoknya Ramadan tahun ini beda banget ya Gak bisa bookbar Bookbar online Aduh Apa ya Terus Aku mau ngumpul bareng keluarga tuh juga Keluarga besar juga takut gitu loh Kayak takutnya aku yang ngebawa Atau Apa Atau dari mereka gitu loh Jadi tetep di rumah aja ya Iya tetep di rumah aja Jadi kayak takut Terus selain bookbar Apa ada gak sih yang dikangenin selama bulan Ramadan ini Yang gak bisa dilakukan tahun ini Misalnya kayak Ngebuburit jalan-jalan keluar rumah gitu Atau beli takjil Ngebuburit beli takjil Terus selama-selama di rumah aja Atau orang mama semuanya gitu Gitu-gitu Gitu banget Oh serius Selama di rumah aja malah gak suka makan Iya Gak suka Suka sih Tapi kayak Apa ya Lama-lama capek sendiri gitu loh Karena Laper kan Kalau misalnya Kalau gak misalnya gak puasa Kan aku baru mulai puasa kan Terus kayak Dikit-dikit lapar Jadi Bawa-bawa Lama-lama tuh kayak Aduh bosen juga ya Makan mulu Gak tau sih yang lain gimana Tapi aku bosen Aku suka bosen sama makan Pengen tiba-tiba kenyang aja Iya Atau loh Bosen makan loh Emang aku doang dari Kayak gini Iya Oke Buat Sobat 21 Yang mau nanya nih Langsung aja nanti di kolom komentar Nanti kita bacain Dan langsung dijawab Sama Dania Nih udah rame banget Oke Lanjut nih Dania Gimana Kangen gak Sama geng Marikosa Uh Kangen banget Itu tuh Kayak sedih banget gitu loh Kita lagi asik-asik promo Lagi deket-deketnya Sama semuanya Tiba-tiba langsung berhenti Gitu aja Iya ya sedih ya Sedih banget Dan kita gak tau Kalau itu bakal jadi promo yang terakhir Iya Oh jadi gak tau Kalau dikasih tau Kalau ini ada promo terakhir gitu Gak tau Jadi kita yang kayak hari itu Kayak yaudah Fan-fan aja Tiba-tiba besok Emang besok Jadwalnya kayak libur dulu kan Tapi kok besoknya lagi dibatalin Gak taunya Tidak bisa Tidak bisa Karena pandemi itu Wah Sedih sekali nih Manda Jujur Jujur Jujurnya Mungkin Dania bisa sapa-sapa dulu dong Buat geng Marikosa yang lain nih Kalian aja udah nonton Ada Kangen banget tuh banyak yang komen Terus Dania Selama promo nih Ada gak sih Momen yang paling berkesan Selama promo film Marikosa nih Kalian kan Wah kayaknya heboh-heboh semua nih Berlimpah nih Kalau yang paling berkesan Apa ya Jadi setiap semua promo Itu berkesan banget Buat aku Karena kita bener-bener Ketawa mulu Asik banget Jadi Ya bikin kangen gitu loh Karena emang asik banget Kita semua yang Tiba-tiba jahilin siapa Jahilin siapa Gitu Jadi kayak gak berasa ya Seharian ya Gak berasa Tiba-tiba Oh udah Ini adalah terakhir Betul banget nih Lagi banyak-banyak yang Ngomongin Marikosa Tiba-tiba Ya harus stop dulu Sedih sekali Pamit dulu guys Pamit dulu guys Makanya Sobat 21 Tetap di rumah aja ya Agar pandemi ini cepat selesai Dan kita bisa nonton lagi Film Marikosa tentunya Terus Dania Ngomong-ngomong First impression masing-masing nih Untuk Gang Marikosa Menurut Dania Gimana aja sih Pertama kali ketemu Aca Iqbal Ehm Juna Oke dari Zara dulu ya Iya Kalau Zara Aku ketemu emang sebelum itu Kita tuh udah Ketemukan Dan kita tau Ada mau proyek bareng ini Marikosa Pas ketemu aku Zara tuh juga Orangnya rame Sama yang kayak Zara sekarang Orangnya rame Asik Fun Gitu Jadi ya Pas tau satu proyek sama dia Juga seneng banget Karena emang kita udah deket juga Sebelumnya Gitu Dan jadi best friend juga ya Di film ya Iya Jadi Kayak best friend Gak usah ditanya lagi deh Iya betul Lanjut Selanjutnya Ehm Angga ya Iya Angga Aku baru ketemu Angga itu Di Di itu Di reading Reading Marikosa Aku baru ketemu Dan Angga Angga Ya ini sih Dingin banget Aku Aku Oh ternyata Angga tuh Diem banget ya Eh tapi lama-lama enggak Asik ternyata Orangnya Ternyata Harus Emang harus Apa Deket dulu Terus baru tau Baru keluar Terus dipanasin dulu ya Iya Baru tau tuh Aslinya gimana Kirin Angga Beneran kayak Iqbal ya Diem banget ya Awalnya ngiranya gitu Nah ini nih Banyak banget nih Di kolom komentar Abun dong Abun Abun yang panjang nih Abun Ayo waktu dan tepat Dipersilahkan untuk Abun Sampai jam 6 sore Ya Oke Abun Abun itu aku ketemu Pas Preskon Preskonnya Marikosa Ini siapa Aku tanya kan ke Zara Ini siapa Itu yang jadi pacar loh Rian Iya Oh iya Abis itu yaudah Diem banget dia Karena Disitu mungkin juga Belum kenal Satu sama lain kan Jadi dia tuh Diem banget Oke Oh diem banget Bakal nyambung gak ya Karena aku tuh orangnya Kalo misalnya sama yang diem banget Kadang aku kayak Lo ngomong kek Gitu Harus hebat ya Iya Tapi pas reading tuh Dia juga masih diem Oh pas diem Pas reading tuh Masih diem Terus aku kayak Ah coba deh aku duduk sampingnya deh Biar dia gak Coba ngobrol-ngobrol Ini kemistri Gak lama Oh kocak juga nih Tapi masih diem kocaknya Masih Jaim-jaim Oh iya iya Lama-lama Keluar pun ya guys Keluar Lama-lama gak bisa diem Apa? Lama-lama gak bisa diem ya? Gak bisa diem Lama-lama nyebelin Nyebelin banget ya Parah Kalian berdua tuh emang luar biasa loh Kue keju Belandanya diterima manda ya Iya Diterima sama Makanya buat sobat 21 yang penasaran kue keju Belanda Makanya nanti nonton Maribu Oh nonton gak Apa sih ya kue keju Belanda Apa sih Apa sih Iya Itu pecah banget loh Ya kak aku liatnya loh Kue keju Belanda Oke lanjut Untuk Juju nih Junior nih Kalo Junior sebelumnya aku juga udah satu project kan sama dia Jadi Kalo chemistry ya udah deket juga Karena di film itu kita promonya tuh semua juga pada deket Shootingnya, readingnya semua juga pada deket Jadi Ya udah emang sama Junior tuh abis film itu kita juga berteman Berteman baik jadi ya Udah Pas tau satu ini lagi Satu project kayak Hah satu project lagi gitu Seneng banget Karena udah kenal duluan gitu Kalo Syakir nih terakhir nih Si pejuang harapan Mana sih nih aja di Juna Mana sih Akhirnya ketep mulai di reading hari keberapa tuh gak tau Oh ternyata dia tuh lagi sibuk Sibuk sama sekolahnya kok kuliahnya ya Aku lupa Terus Oh Syakir tuh masih bisa Masih bisa berbaur Akhirnya kenalan sama Syakir Oh iya Syakir ini Orang ngobrol banyak Karena Bisa nyambung deh tuh di hari pertama Hari pertama Langsung ya Oh langsung bisa sama Syakir Karena Emang dia tuh orangnya juga Ngobrol-ngobrol-ngobrol gitu Jadi nyambung Di antara Kalian berlima Siapa sih yang paling jahil banget Yang paling rusuh Abun Kenapa tuh bisa dijelasin Abun Junior Enggak enggak Abun Junior Kenapa tuh Ada lagi tidur di Sengin atau apa gitu Saking jahilnya gitu Aduh Apa ya Apa ya Aduh Bingung deh aku Mulu ceritain Itu pokoknya jahilnya Em Gak bisa serius Kalau misalnya kalian lihat video-video kita Itu aku ketawa mulu Karena Gak bisa serius Selama promover Kayak kita serius tuh cuma sekali Dua kali Abis itu udah sisanya gak bisa Kayak guys Please dong serius Iya ini serius Tapi tiba-tiba bercanda lagi Aku sama Zara udah rahan nafas Jadi kayak Ya Zara sabar yuk Ya sabar yuk Seru banget Itu walaupun jahil Pasti dikangenin banget sekarang ya Kangen banget Ini pas pandemi ini selesai Tiba-tiba promo lagi tuh Pasti langsung Aduh Bahkan gak promo lagi Pasti kita udah ketemu lagi Semua kayak Apa kamar kita Aduh kaget banget Soalnya tuh tiba-tiba Bener-bener langsung ilang kan Langsung gak ketemu semua Jadi kayak Yang biasanya tiap hari ketemu Terus tiba-tiba Enggak tuh rasanya kan langsung kayak Beda banget kan Iya Gak terbiasa gitu Iya Langsung tiba-tiba putus gitu ya Sampai sekarang sebulan lebih ya Iya Ya ampun udah sebulan lebih Bahkan Kalian selama syuting Mariposa tuh Berapa hari sih Kalau boleh tau Kita itu syuting Mariposa 20 sekian harian Seru banget dong Selama syuting juga Apakah mereka rusuh-rusuh juga ya Kita capek Tapi karena Barang-barang jadi seru Gitu Jadi capeknya tuh Gak kerasa Jadi Syuting sambil main lah Gitu Jadi enjoy banget Kayak ketemu best friend gitu ya Bener Aduh Semoga Cepet selesai ya Biar kita bisa nonton Geng Mariposa lagi nih Iya Amin Dari Dari Nazwa Sika Siapa yang paling dikangen Dari semua Kes Mariposa Apa alasannya? Semua Gak bisa milih sih Karena Kita itu kan Semuanya juga bareng-bareng Jadi ya Semuanya aku kangen banget Semuanya Pangen banget Kangen banget ya Parah Kangen tiktokan juga ya Barengnya Aduh iya Tiktokan Tiktokan online Ngeseru ya Mau abun ya Oh bisa Tapi kita waktu itu tiktokan online Itu Mama muda Iya mama muda Iya pada tau Mama muda Diajarin Diajarin abun Masternya Masternya Lanjut Nih Dari Ad Ingrid Kangennya selama Ramadan Pernah keluar gak? Maksudnya gak buburit gitu? Hari ini sih sebenernya Oh Mau kemana tuh? Keliling-keliling aja sih Di mobil Karena aku juga Aku Orangnya gak bisa Kelamaan banget Di rumah Terus bosan gitu Jadi kayak Ayo keliling yuk Lihat-lihat Jakarta Walaupun PSBB Jangan keturunan apa-apa deh Yang penting Lihat keluar gitu Lihat pemandangan ya Jadi kangen macet gak? Kalau macetnya gak Sorry aja sih Aku kangen Jakartanya Aku kangen ramenya Betul Bener-bener-bener Lanjut Ada lagi nih pertanyaan Makanan favorit keadaannya Apa sih yang biasanya Sering dimakan Saat bulan puasa Dari Etna Jua Syareka Aduh Apa ya Kalau Makanan favorit aku Di bulan puasa Kurma Udah Kurma doang Iya Kalau misalnya favoritnya ya Karena kalau misalnya Makan yang lain Aku gampang Apa aja aku makan Kayak seadanya Oh ada juga ini Yaudah aku makan ini Adanya ini Aku makan ini Yang penting kenyang Selesai udah Tapi kalau Dania Tipe orang yang Langsung makan berat Nanti dia jedera dulu Beberapa jam Makan beratnya baru Bisa dua-duanya sih Tapi aku tipe yang Apa ya Makan ringan dulu sih Tapi kalau misalnya Pengen makan berat Makan Tapi nasinya dikit aja Gitu Gak boleh Banyak Terus kalau Dania ini Imsaknya Tim mepet Apa tim di awal nih Atau bener-bener baru Sahurnya Mau imsak Baru mau makan Atau wah Dari jam setengah tiga Udah siap-siap nih Oh enggak Jam Jam tiga kok Tenang Aku tim Tenang-tenang aja Jadi gak tim awal Gak tim mepet juga ya Bener Oke Lanjut nih Nih ngomongin mariposa Scene apa sih kak Yang paling susah Di mariposa Dari Naumilti Selama Dania syuting Scene apa Itu yang paling susah Apakah yang marah-marahin Angga Iya Scene itu Sama Soalnya disini aku Konfliknya ada dua Kan Ya Scene aku sama Angga Dan scene aku sama Zara Disitu Menurut aku Lumayan Berat sih Apalagi aku kadang Suka ke distrek Gitu kan Jadi Apa ya Agak berat aja Buat aku Tapi akhirnya Sama mereka Mereka pun juga baik Jadi Saling Saling ini Saling diskusi bareng Latihan bareng Betul Tiba-tiba marah ya Keren maaf Guadanya Actingnya Pas lagi marah Lanjut Nah kalau tadi Adegan yang paling berkesan Di film Mariposa Apa nih Menurut Manda Apa ya Yang Berkesan ya itu Dua itu juga Yang konflik itu juga Iya Karena Itu yang paling Aku dalemin Banget sih Jadi setiap Kalau misalnya inget Mariposa Ingat dua itu Paling Bagian itu Dua itu Kayak Aduh bener gak ya Aduh ini gak ya Aduh itu gak ya Selalu takut aja Kalau misalnya udah nonton Lu tuh ya Bahas Pas lagi Melutec pun Kayak Aduh ini scene berapa Ini scene Ini Terus kayak Baca lagi Baca lagi Terus kayak Aduh bisa gak ya Aduh bisa gak ya Aduh bisa gak ya Panik gitu Beban Langsung Aku langsung kayak Bisa gak ya Bisa gak ya Pas udah di set Bisa sih Alhamdulillah bisa Itu Ngumpulin emosinya tuh gimana tuh Ngumpulin emosinya Ini aja sih Karena emang mereka juga Pada Langsung Masuk ke Karakter masing-masing Jadi aku pun langsung Kebawa suasana juga Terbantu sama Temen-temen juga sih Coba dong Praktekin dong Sedikit aja Adegan pas manda Lagi marah Lu tuh ya Lu tuh ya Nonton aja guys Filmnya nanti Kepo kan Kepo kan Buat sobat-sobat yang belum nonton Makanya nanti rame-rame Nonton lagi Makanya stay Di rumah aja guys Lanjut lagi Nah Kalo yang ini Kayaknya udah jelas ya Jawabannya ya Siapa yang malah ngeselin Dari guys Junior sama Abun Junior Abun Semoga melihat ini ya Junior Abun ya Mungkin Danya mau Nyampe-nyampein apa Buat Junior sama Abun Gak apa-apa deh Nyebelin Tapi Nganginin sih Nyebelin ya Iya Nyebelin tapi Nganginin Gak tuh Gokel Lanjut lagi Tunggu Nah Manda kacang matanya mana Identik banget ya Berarti itu artinya udah sampe Dania gak pake Dari kita aku gak pake guys Yang pake Manda doang Yang pake Manda doang Berarti ini perannya sampe banget nih Di hati penonton nih Kalo ngeliat Dania Ingetnya Kacang mata Mungkin kalo kacang mata lagi Pada ingetnya Manda kali ya Iya bener Iya Ternyata tadi pake kacang mata ya Pake tas di game blog gitu Buah buku Sekolah Iya Langsung sekolah Bener-bener Lanjut lagi Ini masih banyak banget nih pertanyaannya Kak Dania Kak Dania Kak Dania lebih pilih syuting film Action Horror Atau romance Atau mungkin Peranin Dania yang belum Pengen banget nih Gua peranin gitu Iya Kalo misalnya action Aku belum pernah Kalo romance Aku juga belum pernah Aku Horror Paling Drama Drama Tapi Kalo romance-nya Aku belum Belum dapet Kalo action Aku pengen banget coba sih Karena Aku tuh juga Ngelakuin hal-hal baru kan Kayak sport Fighting Gitu-gitu Kalo horror Asik sih Tapi Kadang ya Takut Sama setnya Oh dania penakut nih Gak penakut sih Cuma aku kadang suka Apa tuh Apa tuh Padahal gak ada apa Udah heboh duluan ya Padahal gak ada apa-apa ya Nih Pertanyaan lucu nih Lebih baik gak mandi 5 hari Atau gak gosok gigi 5 hari Kalo menurut Dania Gak mandi 5 hari Kenapa tuh Aku gak bisa banget gak gosok gigi Karena kalo misalnya gak gosok gigi Aku ngerasa gak fresh banget Kayak Abis mandi gak gosok gigi aja tuh Aku ngerasa gak fresh Kayak Gak ini Ini belum lengkap Mandinya Ini belum lengkap Jadi lebih baik Gak usah mandi 5 hari ya Iya kalo gak mandi 5 hari Masih bisa pake parfum Kalo misalnya itu Parfum masukin mulut Kan gak Kan bisa makan permen Kayo Gak ah Gak mau Lanjut Dari Ednir Maning Unnest Gortias Kadangnya kalo abis sahur Atau abis sholat subuh Biasanya ngapain aja Olahraga Apa tidur lagi Kalo itu aku langsung tidur lagi Abis sahur Nunggu sholat Tidur lagi Tidur lagi Mantap Sama dong kalo gitu Iya Atau gak nonton dulu Terus tidur lagi Iya nonton ya Betul Halo Sobat 20 Wah ada yang dari Malaysia nih Siapa satu Wah Hai Malaysia Halo Oh banyak banget nih Ini banyak banget nih Yang nanya sama Abun nih Aduh 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 Kenapa sih guys Sekarang sama aku Aku sama Abun nih Iya Aku Abun atau sama Darian Tuh Sobat 21 ditanyain tuh Nah Dari Ednir Maning Andruska Permata Saridanya Masih suka kontekan Semua pemain Mariposa yang lain gak Selama karantina Oh masih dong Terakhir kapan Di temen sama replay-replayan Instagram Chattingan Karena emang Mereka semua juga udah jadi temen gitu Gak hanya sekedar Main film bareng Sosai Jadi Kita semua Masih pakai kontekan Terus paling sering Ngontekin siapa tuh Katanya Abun Bukan katanya Zara Nih di komentar Ada yang nanya nih Abun yang paling Disering Dihubungin ya Katanya ya Ya ampun Udah itu cukup Amanda Udah cukup Amanda Dan Rian Nah Kak Dania Kalau gak buburit Biasanya ngapain nih Bantuin mama Masa kadang Atau gak main Sama kucing aku Oh Ada berapa kucingnya di rumah Ada 6 Ada 6 Iya Jadi awalnya aku cuma pelihara 1 Dan itu pun aku Ngambil dari luar Maksudnya Tiba-tiba ada Kucing masuk di rumah aku Dan aku mau ngerawat dia Karena aku kesian banget Ngeliatnya Jadi aku rawat Ternyata gak lama Perutnya memang besar Hamil Terus hamil Terus lahir-lahir-lahir Lahir Aku panik banget Pas dia lahiran Dan ternyata anaknya banyak Seneng sih Seneng banget Ada 6 Itu Lucu Ada yang paling masih kecil Berapa ini usianya Bareng kok Mereka baru Sebulan Baru pada sebulan Oh ala Jam hari pasti Ngobrol sama kucing juga ya Oh ngobrol Kita main bareng Main barengnya Ngapain Sama kucing Waduh Mantap Gossip lah Gossip sama kucing Nih Kegiatan kak Dania Selama karantina ini Biar gak gabut Apa tuh? Apa ya? Ketawa-ketawa Quality time Sama orang-orang terdekat Aku Keluarga Semuanya Gitu Terus Mau main apa gak? Apa ya? Nonton sih Karantina ini Aku banyak kan nonton Sama quality time Sama orang terdekat aku Iya ya Bener Jadi yang biasanya Yang kita jarang ketemu Sekarang jadi quality time mulu ya? Iya Lanjut Kak selesai corona Mau ngapain kak? Pertanyaannya caps lock semua nih Itu semua orang Harus aku tanyain Kalian juga pada Mau ngapain Abis corona Aku tau Pasti langsung pada Mau ke mall kan? Mau nongkrong kan? Aku begitu-begitu guys Jawaban aku Dan kalian itu sama Sama Mau ke mall Semua temen-temen aku rasanya Salah kak Kangen-kangen banget Parah Sampai di quest Semua nih Pertanyaan caps locknya Lanjut-lanjut Tunggu sebentar Nih Hal yang paling berkesan Selama dirumah aja Buat Dania apa? Selain main sama cooking Bisa nonton film Masa? Hal yang paling berkesan Selama dirumah Adalah ketika Apa ya Aku bisa beres-beres kamar Dan membenahi Kamar aku Dengan hal-hal baru Jadi kan Aku tuh udah disering belanja Gitu loh Iya belanjaman lagi Iya Jadi aku yang kayak Ini kayaknya Harus dibenerin deh Ini kayaknya Harus ditambahin ini deh Gitu-gitu Jadi aku yang kayak Coba deh cari deh Coba deh cari Akhirnya aku Aku ngeliat kamar aku tuh kayak Kalo gak corona Ini kamar aku gak begini pokoknya Udah gak tau Udah kayak acak-acakan Dan ini sekarang Aku jadi ada Ada meja kecil Jadi ada karpet Jadi Gitu Jadi aku Membuat kamar aku Baru lagi gitu Iya Gak Gak terduga ya Gak terduga Bener Semuanya dibeli Biar baru lagi Biar gak bosen ya Iya Iya bener Ini udah seberapa banyak nih Belanjaman lainnya nih Sempet Tiap hari Dateng paketan Terus Mami yang kayak Kamu jangan boros-boros ya Udah Mami ini buat keperluan-keperluan Gitu Aku gak beli yang Gak penting-gak penting Gila gokil Gokil-gokil Lanjut Tunggu sebentar Nah Kak Dinia itu orangnya gimana sih Bantu jawabnya Soalnya ngefans abis nih Wow Najwa Sari Dota Aku itu orangnya tuh pendiem banget Aku tuh pemalu guys Aku pendiem banget Masa sih pendiem Bohong Aku orangnya Aku orangnya Aku orangnya gimana ya Aku gak bisa menilai aku sendiri Aku kayak Aku orangnya ya gitu Mungkin apa yang Dari Suka gitu Aku orangnya Asik Pokoknya orang itu asik Aku asik Orang itu game Aku diem Lu asik Gua asik ya Iya Lu asik Gua asik Lu diem Gua diem Lu jahat Gua jahat lah Berat banget Yang terakhir Lu baik Gua baik Gitu Kayak pengalaman Lu jahat Gua jahat Tuh Yang ngefans sama Dania tuh Asik Lu asik Gua asik Nih Lanjut lagi nih Hal yang paling ngeselin Selama Proses syuting Mariposa Dari Underscores Elias Tom 27 Hal yang paling ngeselin Apa ya Mungkin Di saat mau serius Di Ini Apa ya Di sengen Gitu Atau enggak Kalau ngeselin Apa ya Bukan Bukan dibilang ngeselin sih Tapi kayak Menghambat Kalau menghambat Itu cuaca Paling Bener-bener Menghambat cuaca Iya Pokoknya Sobat 21 Harus banget nonton nih Mariposa nanti Apa mohon paling berkesan Selama Ramadan tahun ini Apa bedanya Ramadan tahun ini Dan tahun lalu Mungkin bisa sering Apa ya Apa nih Kalau Momen yang paling berkesan Ayo Ayo Apa ya Ayo Mungkin tahun lalu Aku enggak punya kucing Sekarang punya Gitu Terus Ya quality timenya itu Quality time Sama Kalau misalnya Tahun ini Quality timenya tuh Lebih banyak Karena emang terus-terusan Di rumah kan Kalau misalnya Tahun lalu tuh Biasanya pada book Baru sana-sini Jadi Quality timenya Sama teman-teman Kalau ini sekarang Sama Orang-orang terdekat Aku Bener Jadi Quality timenya Bener-bener Dekat banget ya Sama keluarga Dan orang terdekat ya Iya Betul Nih Tadi Udah dijawab nih Punya kucing berapa 6 6 tuh Udah dijawab tuh Ada yang nanya beneran loh Ini dinamain gak kucingnya Jadi Bingung sih dinamainnya Karena ada 3 yang kembar 2 beda warna Oh 3 kembar Iya Dan namanya Nggak ada sih Aku kadang mahgil aja Udah Sini-sini Sayang-sayang Sini gitu Namanya siapa ya Pome Mesh Nowi Terus Angel pokoknya Mamahnya Mamahnya Angel Iya Sisanya aku Bingung nama ini Gimana Jadi belum dinamain ya Iya nanti aja Gedean aja Nanti Nunggu dinamain Nih Pertanyaan bagus nih Kak Pernah gak ngerasa Percaya diri Waktu depan kamera Gak Kalau pernah Gimana Cara mengatasinya Gak pernah Kalau gak percaya diri Waktu di depan Misalnya kalau Dania Gak percaya diri Iya aku sangat amat Gak percaya diri Waktu di depan kamera Bahkan Apa ya Awal Awal Entertain aja Itu aku yang kayak Aduh malu banget Aduh insecure Kayak Aku orang insecure banget Apalagi kalau di depan kamera Aku yang kayak Aduh takut banget Aduh takut salah Aduh takut ini Takut itu Takut gak pede banget Dan aku baru tau sih Kalau misalnya gak pede Itu karena Situasi sama lingkungan sih Karena kayak Kita tuh belum nyaman Sama itu Sama tempat itu Dan kita belum deket Sama orang-orang Di sekitarnya Jadi kita tuh Ngerasa kadang gak pede Dan kita jadi kaku Kalau misalnya gak pede kan Kalau misalnya Lega-lega aja Ya pasti itu karena Udah nyaman Jadi Kalau misalnya buat aku Di depan kamera Itu pertama Aku harus deket dulu Harus kenal dulu Sama orang-orang Yang ada Crew-crewnya Semuanya Dan bersosialisasi Ngobrol-ngobrol Biar aku jadi nyaman Aku bikin Kenyamanan aku sendiri Karena aku tau Kekurangan aku itu Kalau misalnya Aku gak nyaman Sama orang Aku keliatan banget Pasti aku kayak Diem Kalau gak diem Aku tuh Takut gitu loh Aku tuh orangnya Ini banget Kalau misalnya gak nyaman Kekretan banget Kayaknya begitu Jadi itu cara Mengatasi Dania sendiri ya Iya Kayak gitu Wah mantap Mantap Oke lanjut Satu lagi nih Tunggu Mungkin Dania bisa sambil Sapa-sapa lagi nih Sambil aku cari Hai hai Nih pertanyaan terakhir nih Oke Lebih baik Lebih baik mencintai Atau dicintai Haa Gw ternyata dicintai Kenapa tuh Kalau boleh tau tuh Karena mencintai orang itu Kadang suka capek Iya capek Karena Kalau aku Apa ya Aku tuh orangnya Suka terlalu Mikirin dia Banget gitu loh Jadi kayak Aduh dia ini gak ya Aduh dia ini gak ya Aduh dia ini gak ya Panik gitu Kadang Ada yang komen tuh Capricorn emang gitu Yes guys Capricorn Pokoknya Ya pokoknya aku tuh Diem-diem tuh Apa ya Aku tuh Mungkin kalau ngomong tuh Lebih dikit Daripada mikir gitu loh Overtain Dicintai ya Iya Eh Iya dicintai Nanti di php-in loh Tadi ada yang komen loh Nanti di php-in loh Lah Kan dicintai Kenapa jadi di php-in Ya kali aja Dicintainya dengan Palsu gitu Adalah palsu Gak gitu dong Gak gitu ya Konsepnya ya Beda Konsepnya kalian Jangan macem-macem ya Wah mungkin Tim Capricorn Yang tim dicintai Mana nih Suaranya nih Komennya nih Siapa aja yang Capricorn Siapa aja yang Capricorn Apa bintangnya Aku Scorpio Oh Scorpio Iya Scorpio Asik sama Jodi Masih aja kaitin Zodiak Rian apakah Katanya Zodiak siapa Rian 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 sama Zara Sama Eh Rian sama Zara Rian sama Aja Sama Rian sama Aja Sama guys Sama-sama Gemini Mereka Sama-sama Gemini Sabarkah lagi puasa Katanya Santai dong Tim Capricorn Emang gitu ya Capricorn Emang gitu Salahin Capricorn Pokoknya bukan Danianya Tadi katanya Pemalu Di awal ya Iya Malu Oke Malu Lupa Lupa Dania ada gak Terakhir nih Tips-tips Untuk produk tips Sobat 21 Untuk di rumah aja Melakuin Menemukan hobi-hobi baru Atau Apa gitu Selama Covid-19 ini Dan tentunya Tetap Di rumah aja Biar gak bandel Mungkin Apa ya Tips dari aku Kalian Bisa lebih Bersihin Rumah kalian Tau Celah-celah Apa rumah-rumah kalian Yang kayak Yang biasa Kalian gak perhatiin Jadi kalian perhatiin Karena aku begitu Jadi aku lebih perhatiin Karena biasanya Enggak kan Lebih sibuk sama Di luar kan Terus kalau di rumah Jadi suka bersih-bersih Terus lebih Lebih apa ya Mengenal aku Gimana gitu Ngerti kan Kalau misalnya di rumah Pasti langsung kayak Oh ternyata gue tuh Apa mungkin karena Emang udah kelamaan juga Jadi kayak Oh ternyata gitu ya Oh ternyata gue tuh Gak bisa gini Setuju banget Bener Bener Aku juga kayak gitu Ngerasain ya Jadi Karena udah kelamaan di rumah Jadi kadang suka mikir yang Bisa gak ya Kalau misalnya gue Di luar dari ini Di luar kemampuan dari ini Kayak gitu Dan Kadang Dan lebih apa ya Buat nanti kita tuh Ada tujuan Pas abis corona selesai Pasti kayak Nanti kita harus ini Kita harus nge-gym Nanti kita harus ini Jadi nanti pas selesai itu tuh Kayak Semoga sih Lebih tertata lagi Karena emang Pengen banget keluar Setelah corona ini Gitu Jadi Gak sabar Tapi Saya kira-kira nih Hobi Kadania Emang apa sih Kak? Hobi aku Hobi aku Baca novel sih Sebenernya Cuma udah jarang banget Karena Udah selesai semua Yang aku baca Terus jadi Belum beli lagi Dan Apa ya Karena dari kemarin Aku juga sibuk Jadi ya udah gak pernah Baca novel lagi Mungkin kalau misalnya Shooting Dan itu pun shooting Film aku yang Sebelum hari Poses ya Aku baca Jadi Aku Aku sambil break Sambil baca novel Kadang Habis itu Olahraga Aku juga suka olahraga Tapi Mantap Tapi mood-moodan Akhir-akhir ini Jadi pengen Corona nih Aku harus olahraga lagi Itu tujuan aku Kenapa Pas saat ini Olahraga gitu Kenapa Kenapa Pas di saat Pandemi ini Malah rajin olahraga gitu Jadi Iya Jadi kayak Ngapain ya Ngapain Tiduran terus Capek Aku capek Rebahan terus Jadi kayak Olahraga deh Atau enggak Ngapain kek Apa ya Aku juga bingung gitu Jadi olahraga sih Olahraga aja Capekin diri-sendiri Capekin diri-sendiri Ngapain Gak ada hasil Bener Ada lagi kan nih Dania Mau disampaikan Buat Sobat 21 Tentunya Setelah pandemi ini Selesai Rame-rame Nonton Mariposa lagi Pokoknya Kalian Tetap Stay aware Tetap Jaga Kesehatan Dan Jangan keluar rumah Biar kita cepat-cepat Bisa keluar juga Nanti kalau misalnya Ini semua udah berakhir Jangan lupa Nonton Mariposa lagi Pada kepol kan Keju Belanda tuh apa Dua konflik tadi Itu apa Dua tahun Ini Lebaran jadi pengen ada Kue keju Belanda Nih rasanya ya Pasti ada gak sih Pasti dong Kesukaan dong Kue keju Belanda Oke Dania Terima kasih banget Sore ini udah nemenin Sobat 21 Ngabuburitnya Semoga kita doakan Sama-sama Pandemi ini cepat selesai Agar kita bisa Beraktifitas kembali Dan tentunya Nonton Rame-rame Di Cinema 21 Nonton film apa Mariposa Gimana dong Gini Gini ya Salah Aku kira begini Apa ini Apa ini Kita begini ya Oke Dania Terima kasih banyak Sekali lagi Sampai ketemu Di promo selanjutnya ya Dan selamat Berbuka puasa Dan mencari Takgil Terima kasih Say goodbye dulu Buat Sobat 21 Semuanya Dadah Sobat 21 See you next time Dadah Terima kasih yang udah nonton Makasih Oke Dadah Dadah Makasih juga buat kakak Makasih sama-sama Selamat sama kucingnya ya Selamat sama angel Ayo Asik kan videonya Jangan lupa Like Subscribe Dan komen ya Sampai bertemu di video selanjutnya